salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ir beberapa saat yang lalu kita melakukan pemasangan jaringan di beberapa instansi di kantor dengan menggunakan router m4g juga menggunakan router m4g tp-link MR100 dan totolink N300RH dengan jaringan kebanyakan digunakan pada PC namun menggunakan wireless tidak menggunakan wireta atau tidak menggunakan kabel LAN dengan menerima sinyal langsung tp-link MR100 dengan menggunakan SIM card dari Telkomsel sakti paket sakti Telkomsel kita akan sambungkan ke Toto link N300RH lewat mikrotik dengan tujuan agar kita mudah melakukan manajemen bandwidthnya atau pengaturan untuk menghemat kuota atau pengaturan untuk user dan juga untuk hotspot loginnya sahabat banyak kantor yang menggunakan sistem online saat ini sehingga dengan jaringan online kita bisa mengadakan paket-paket yang dibutuhkan oleh mereka diantaranya adalah paket jaringan atau wiret atau lewat jalur LAN dan juga ada paket untuk wireless atau jalur wifi tergantung kebutuhan mereka sahabat yang mempunyai kemampuan IT yang bagus bisa menjalin hubungan dengan kantor atau korporasi ataupun perusahaan untuk pengadaan jaringan wifi kita jangan hanya menggunakan untuk kepentingan sendiri menghabiskan kuota atau bahkan menghabiskan bandwidth untuk main game nge-youtube dan tidak mendapatkan profit apa-apa akan tetapi melakukan advokasi untuk bisa mendapatkan profit lewat menjual alat menjual kuota bahkan membangun jaringan hotspot wifi pada jaringan kantor ini kita melakukan instalasi dan melakukan uji coba di beberapa PC untuk kepentingan jaringan online mereka simak video selanjutnya Oke instalasi wifi kantoran menggunakan TP-Link MR100 dan access point Totolink N300RH dengan mikrotik RBS 9412ND jadi di instalasi ini juga ada mikrotik RBS tapi tidak digunakan ini adalah Totolink N300RH ditempatkan di ventilasi kantor agar menerima sinyal bagus dan memancarkan wifi juga bagus Oke di pusat kantor pusat layanan kesehatan kita akan uji di PC dan instalasi ini menggunakan beberapa PC dalam pelayanan online Oke kita akan lihat instalasi ini menggunakan mikrotik yang kita binding jadi melakukan bypass sehingga ada PC yang tidak langsung lodging akan tetapi langsung ini akan terlalu lewat ke hotspot lodging Oke sudah terkoneksi dan kita uji speednya saat ini dengan menggunakan TP-Link MR100 paket kombo sakti Telkomsel dan kita lihat hasilnya MR100 partner dengan access point toto link N300RH BTS langsung dan digunakan untuk beberapa PC atau beberapa PC dan laptop Oke sahabat pingnya 82 unduhannya kecil karena ini pergantian antara band 1 dan band 3 dan uploadnya yang besar terkoneksi 31,71 mbps ini PC yang ke-2 juga sudah terkoneksi ini jarak satu dinding tembok jadi kita akan uji ke beberapa PC yang sudah terkoneksi Oke sahabat PC yang ketiga juga sudah terkoneksi jadi ada beberapa PC yang kita sudah koneksikan di kantor ini ini PC yang keempat juga sudah on Oke ini PC yang kelima yang melewati empat tembok ini pun juga sudah on dan kita sudah lakukan uji Oke sahabat dir ini adalah tempatnya kita tempatkan di atas ventilasi kantor ganda